Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan channel kami Lab Paners dengan saya Fadhil Arief Pada kesempatan video Kali ini kita akan Membuat tutorial mendirikan Tenda Great Outdoor Java Pro Jadi jika di video sebelumnya kita sudah ada Video reviewnya silahkan di cek di video sebelumnya Kali ini kita akan membuat Video tutorialnya Bagaimana cara mendirikan Tenda Java Pro Ini dia tendanya Great Outdoor Java Pro Merah Ini penampakannya Masih dengan wadahnya Komplit Seperti ini Bagaimana cara pemasangannya Simak terus video Berikut ini Oke ini dia tendanya Kita buka disini modelnya Tentunya ada compression packnya Setelah itu kita buka Pastikan semua komplit Jadi ini bagian inner tenda Kemudian flysheet Kemudian yang Tidak kalah penting Ada pasak Ini pasaknya sudah saya modifikasi Saya membuat sendiri Menggunakan ruji Sepeda motor Jadi bukan bawaan dari Great Outdoor Kemudian Framenya ada Tiga set Dan untuk teras Ini ada sticker yang warna hijau Ini membedakan Sebenarnya dari segi ukuran pun Untuk frame juga Berbeda Ini bagian teras Kita sedilikan dulu Oke Simak terus videonya Pertama-tama kita dantangkan Inner tenda Kita lihat Terus di Kemudian Kita ambil pasak Empat buah Kita pasak Setiap ujung-ujung Tenda ini Ini harusnya masuk ke dalam Tapi karena ini kontur tanahnya keras Jadi ini hanya bisa masuk sebagian Takutnya kalau saya paksakan ini Malah yang bingkok pasaknya Tapi pastikan apabila pemasangan Itu pastikan ini menancap sampai bawah Pastikan tertancap sampai bawah Selanjutnya kita ambil dua batang frame Ini untuk tiang utama Tadi yang berbeda ya Dari yang satunya Kemudian kita pasang Setelah frame dipasang Kita silangkan frame Dengan posisi seperti ini Silahkan lihat Lalu kemudian Ini ujung frame Ujung frame dimasukkan ke pengait Jadi jangan ditancapkan ke tanah Sekali lagi saya ingatkan Jangan ditancapkan ke tanah Tapi dimasukkan ke sini Kemudian Ini Jadi di bagian depan itu ada dua pengait Ambil salah satu Kita masukkan Ujungnya Jadi juga satunya lagi Oke Sudah Ambil tengah-tengah Kemudian Kita ikat Tengahnya Kemudian Ini tinggal kita Kaitkan Mudah sekali Selanjutnya Ini bagian inner tenda Nah ini yang agak berbeda Jadi di inner ini Ada slot untuk frame Jadi di bagian dalam Ini ada seperti ini Ini nanti untuk tetas depan Kita Harus Memasukkan frame-nya ke sini Jadi ini Sudah terpasang Kemudian tinggal kita ambil Sehingga kita tutupkan Satu lagi Jangan sampai lupa Bagian tengah sini Kita ikatkan Oke Oke itu juga Selanjutnya Di bagian ini juga Kita ikatkan ke Benteng Jadi alur jahitan Itu sejajar Dengan frame Frame Kita pasang Kita pasang Dan kemudian kita pasang Total ada 5 tali Jadi di 4 sisi frame Ada tali Kemudian di ujung tengah Paling atas Itu juga ada tali Selanjutnya adalah Ini kita Pemasangan teras Seperti biasa Frame Dimasukkan ke pengait Ujung pengait Jangan ditancapkan ke tanah Selanjutnya adalah Kita pasang Flysheet Ini ke tanah Jadi kita pergi jarak Jangan Flysheetnya ini menempel Ke bagian inner tender Selanjutnya Kita pasang Tali Pengait Jadi bagian teras Terlebih dahulu Jadi tidak perlu kita ikat Cukup kita ambil Seperti ini Tidak perlu kita ikat Hanya kita canturkan saja Kemudian ini tinggal kita Tarik untuk mengencangkan Selanjutnya Ini dia yang istimewa Dari tender Get order Java Kita pasang bagian teras Terasnya ini cukup luas Dengan bukan lebar Tinggal kita pasang Jadi disini ada dua ujung Silahkan pilih Dua-duanya bisa Satu Di antaranya juga Bisa Oke kita sudah selesai Memasang tenda Get order Java Silahkan You hear penampakannya Seperti ini Tadi video tutorial menirikan Tenda great order Java Jadi ini warna merah Kemudian yang terpenting Perhatikan lokasi pendirian tenda Terus juga pemasangan ini Pemasangan pasak dan tali-tali Itu juga sangat berpengaruh Itu agar tenda kita nyaman digunakan Dan tidak bocor Jadi kuncinya biasanya Ada yang bilang Tendanya bocor bang Tendanya rembes Masangnya benar enggak Lokasinya tepat enggak Nah itu dia Banyak faktor yang mempengaruhi Jadi tidak hanya bahan tenda apa aja Sebagus apapun tendanya Kalau pemasangannya tidak tepat Ya itu juga akan Tidak nyaman digunakan Akan diterbak angin Atau juga tembus hujan Oke untuk teman-teman Itu tadi pendirian tenda Silahkan subscribe channel ini Agar saya lebih bersemangat lagi Membuat video selanjutnya Untuk teman-teman mungkin ada usul Video selanjutnya ada ide apa Mau membuat video tentang apa Silahkan ketik di kolom komentar Jangan lupa like Dan share video ini Agar lebih bermanfaat Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!